Intro Kemudian ada Pak Ikin, Pak Adang, Pak Bubu Kemudian ada Pak Yosef Dan ini kita juga punya artis Namanya Cesar Nah ini mirip ya Bu ya Dan ini juga yang tadi jadi MC Pak Adin Nah Bapak Ibu hadirin semuanya Pemadam Kebakaran ini Memiliki anggota sebanyak 28 orang Ini dari Karamang Oh iya Beberapa kali kejadian Dari mulai kurun waktu 2017 Sampai 2019 Kalau tidak salah di Karamang ini Pernah kejadian kebakaran lahan Yang begitu hebat Yang hampir akan membakar pabrik Batak Juga pabrik Batak pernah Betul gak? Ada yang tau yang masih ingat? Karena pada saat 2018 Kalau tidak salah Itu pada saat lebaran Idul Adha Ada yang Pabrik Bataknya kebakaran Kalau tidak salah Di perbatasan Karamangu Apa sih? Yang sampingnya tuh? Ya? Nangerang Ya Ya pada Nangerang tuh yang tengah-tengah Pas Rumpun Awi Itu kalau gak salah Dari jam 11 Dari jam 11 malam Pas itu lada Sampai jam setengah Kalau gak salah tubuh Dan memang besar juga Dan selanjutnya Anak-anak semuanya duduk siap Ayo Yang masih ngomong digigit kelinci Enggak Ayo Cung yang mau jadi pemadam Cung yang mau jadi polisi Cung Cung yang mau jadi dokter Cung Cung yang mau jadi tikus Enggak Cung lagi tidak ya Oke Anak-anak semuanya Nanti Biasanya kan Kalau tahun-tahun yang lalu Kita ada jalan-jalan Naik mobil pemadam ya Betul gak? Nah Perlu sampaikan Ibu Kepala Untuk tahun 2020 Sampai dengan batas waktu Yang tidak bisa ditentukan Untuk sementara ini Kami belum bisa melayani Permintaan jalan-jalan Naik mobil pemadam Kenapa? Karena waktu bulan November 2019 kemarin Di luar pulau sana Tepatnya kalau tidak salah Di Lubung Keringgau Ada mobil pemadam Bentuknya sama Seperti ini Rute Mita seperti biasa Karena memang suka diangkut Cuman mungkin karena apas Sehari itu Jadi mobilnya terbalik Sedang membawa anak-anak peka Untungnya Alhamdulillahnya Tidak ada korban Karena begitu Pas tanjakan Gitu ya Sebelahnya ini ada parit Nah Kebetulan paritnya ini Kiri kanannya Ada penyangganya Jadi masuk ke situ semua Kebayang kalau gak ada parit Anak-anak Bentuk Bila Minjaik Seperti ini Kalau ketimbang seperti apa Nah jadi Mohon dimaklumi Tapi kalau cina Pakan api Api mempengkona Menghoyong jalan-jalan Misalkan Itu Maksa Gak apa-apa Yang penting ada Surat pernyataan Nanti dari Ibu kepala Dan wali Kelasnya Kalau terjadi apa-apa Di luar Tahun jauh kami Nah kalau cina Begitu ibu ya Nah Bahkan Mudah-mudahan Pemadam kebakaran Kabupaten Beringan Diberikan mobil Oleh Pak Bupati Khusus untuk Jalan-jalan nantinya Ibu ya Coba kan kalau Masyarakat yang ngomong Pasti Insya Allah Didengar Beda dengan kami Mungkin ya Harus Proses Ditanyutnya Anak-anak Semuanya Mau dengar gak Bapak ngomong Mau Siap semuanya Satu Pesan dari Bapak pemadam Jangan main api Satu Yang kedua Tidak boleh Melawan Kepada orang Tua Orang lain Orang tua Ya Yang ketiga Harus Hormat Sama Ibuku Ya Supaya nanti Jadi anak-anak Yang cer Certa Subhanallah La insya Kartum La aji Dan nakum Wala Inga Fartum Inna Azabila Sahib Siapa yang bersyukur Atau selipat yang diberikan Makanak utama Supaya tidak menjadi manusia yang Nafik Inna Munafikina Kalu Saya Saya ulangi lagi Inna Munafikina Kalu Kemudian Kemudian selanjutnya Kalau ada terjadi kebakaran Ibu-ibu Saya mohon maaf Karena Petugas Pemadang kebakaran itu Jumlahnya Sekabupaten Kuningan Hanya 28 28 orang Bisa dibayangkan Kantornya Cuma Satu Ibu Di jalan sana Karangbang Sana Jalan kantor Dengan Jalan tempat tinggal Ibu dengan kantor Kan lumayan jauh juga Bu ya Orang lebih 5-6 kilo Sementara Sop kami 15 menit itu Harus sampai ke TKP Jadi begitu Kejadian Kejadian kebakaran Ditolong Dari warga masyarakat Nah 15 menit itu Harus sampai Bisa kebayang sama ibu Bawa mobil besar Berat begini Bawa anggota juga Harus lari-larian Nah Cuma kadang itu Kami butuh Butuh Bantuan ibu-ibu Jadi Salah satunya Apa Dicatatlah Memang Kebakaran Jadi Upameyakabakarantek Sanes Apo Dina Status Gina W Aginal Pacebo Hai guys Rumah tetangga Abie Kahulwan Subhanallah Tarunya Terim Ya Allah Ngabatuan Hante Nah Itu Ketenggara Orang Munafi Kau Sama Sama Loh Kenapa Biar Baik Tapi Ibu Tidak Membantu Kalau Ada Warga Masyarakat Yang Tahu Ibu Upload Status Tapi Tidak Melakukan Pertolongan Hati-hati Undang-Undang ITE Menunggu 12 tahun Penjara Karena Tidak Melakukan Bantuan Apapun Duh Jangan Salah Jadi Kalau Ada Kebakaran Lupa Kemudian Ibu Update Status Nih Mohon maaf Lian Kemudian Status Itu Di Upload Ke media Sosial Tapi Ibu Tidak Melakukan Apa-apa Ada Warga Masyarakat Yang Tahu Tentang Aspek Hukum Ada Yang Namanya Ibu Juju Disini Bu Juju Bu Ici Bu Iro Ici Nanti Nanti Bicio Ya Ini Main Pas Atau Kemudian Tidak Menolong Undang Undang Btn Nanti Yang Disampaikan Karena Di Kitab Undang Undang Hukum Pidana 188 Menyampaikan Barang siapa Dengan Sengaja Melawan Hukum Tidak Melakukan Pertolongan Pada Asal Terjadi Musibat Kebakaran Dapat Di Pidana Minimal 12 Maksimal 12 Tahun Minimal 5 Tahun Nah Itu Oke Anak-anak Semuanya Demikian Mohon maaf Ibu Ibu Mudah-mudahan Ibu-ibunya Sehat Semuanya Anak-anak Kita Juga Diberikan Usia panjang Sehat Barokak Yang Belum Nikah Enggal Nikah Ya Anu Gaduh Hutang Mudah-mudahan Enggal Kebayaran Amin Ya Itu Terlalu Panjang Kasian Buat Ibu-ibu Kalau Terlalu Lebar Kasian Juga Enggal Bapak Bapak Terima Kasih Assalamualaikum Wabarak Bapak